Fujiyanti Utami dan Aliyah Masaid selama ini sering dibanding-bandingkan dari segi penampilan. Tak cuma itu, keduanya kerap memicu reaksi penasaran terkait sikap masing-masing jika bertemu di sebuah acara. Selama ini, Fuji cenderung formal dan terkesan menjaga jarak jika satu acara dengan Aliyah. Meski begitu, Fuji dan Aliyah biasanya berusaha tetap menjaga sikap serta pamer senyuman ramah jika berpapasan. Terkait keduanya, bos kecantikan Shandi Purnama Sari mengisyaratkan kejutan buat fans. Dalam unggahannya, Shandi sempat berbalas pesan wa dengan Fujiy. Ia mengharapkan Fujiy segera menyusul ke Singapura. Oke ti, kata Shandi. Oke siap bak Shandi, siu besok, ujar Fuji alias Uti. Kita fly tiati cepat nyusul, ujar Shandi. Tak cuma itu, Shandi juga pamer foto dirinya bersama Aliyah dan cirklen Nagita Slavina. Ia membocorkan kalau orang-orang di foto tersebut akan berangkat ke Singapura. Glow Squad Ready to Singapore, S.I.C., ujar Shandi. Usai unggahan Shandi itu terkuak, fans Fujiy pun penasaran. Salah satu fans menanyai Violenzia Janete soal rencana Fujiy ikut ke Singapura. Veo lantas memperlihatkan momen dirinya video call Fujiy. Tampak Fujiy sedang berada di bandara dan terlihat mengantuk. Ia mengaku hanya tidur 3 jam. Ngantuk banget, baru tidur 3 jam, kata Fujiy. Postingan Veo ini makin menguatkan dugaan kalau Fujiy akan menyusul Shandi CS ke Singapura. Sementara itu, muncul dugaan kalau acara di Singapura ini tak cuma terkait tur kecantikan dari brand milik Shandiy. Fujiy dan Aliyah juga dirumorkan akan hadir di Singapura untuk berpartisipasi dalam acara Singapore Marathon 2023 yang akan digelar pada 1 hingga 3 Desember mendatang. Baru-baru ini, Fujiy juga sempat bertemu dengan Aliyah dan Tarik Halilintar saat menghadiri undangan salah satu kenalan mereka. Fujiy berusaha tetap ramah saat berpapasan dengan keduanya. Meski begitu, muncul dugaan kalau Tarik tampak canggung karena bertemu Fujiy saat sedang bersama Aliyah selain itu. Baru-baru ini, hubungan Fujiy dengan Asnawi akhirnya diungkap langsung oleh Fujiy. Momen ini terekam saat Fujiy sedang menjadi host dalam acara live streaming salah satu brand Shampo. Dalam live tersebut terekam momen saat Fujiy menyapa salah satu penonton dalam acara tersebut melalui sambungan telepon. Alih-alih bertanya tentang brand yang sedang dipasarkan, penelpon itu malah bertanya soal hubungan Fujiy dengan Asnawi. Wajah Fujiy yang awalnya ramah dengan senyumnya itu mendadak canggung dan gelagapan lantaran pertanyaan itu, seperti yang kita ketahui. Fujiy belum lama ini melakukan live untuk berjualan online. Dalam kesempatan tersebut, dia pun memberi kesempatan kepada warganet yang mengikutinya untuk bertanya apapun mengenai dirinya. Momen Fujiy menyapa warganet tersebut bisa dilihat melalui akun TikTok Enjoy 1. Di situ adik ipar mendiang Vanessa Angel itu terlihat salah tingkah saat ditanya soal pesepak bola Asnawi Mangkualam. Melalui sambungan telepon, warganet yang berjenis kelamin perempuan itu berani bertanya mengenai hubungan Fujiy dengan Asnawi. Mau nanya apa? Tanya Fujiy ke warganet tersebut. Asnawi yang sempat viral, sambung warganet tersebut. Mendengar pertanyaan tersebut, Fujiy pun langsung terlihat kikuk. Dia sepertinya belum siap mendengar pertanyaan tersebut. Kabar kedekatan Fujiy dan Asnawi Mangkualam mulai ramai diperbincangkan setelah putus dari Tarik Halilintar. Jangan lupa like, subscribe, dan subscribe ya. Terima kasih.